Busri Mulyani, anak buah sampean, pintar kebacut Inilah seringkali yang dilakukan oleh Bia Cukai ketika banyak komplain, klarifikasi, dan membela diri Selalu defend dan tidak mau memperbaiki diri Selalu benar dan menuduh orang lain mengecemarkan nama instansi Busri Mulyani, anak buah sampean, pintar kebacut Kok ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di Bia Cukainya lama? Terus gimana sih? Jawaban tidak sesuai dengan keluhan Kami tidak butuh klarifikasi, cuma butuh perbaikilah birokrasi Sampai sekarang masih banyak paket-paketan yang diodol-odol hilang Bahkan yang terakhir, yang terbaru, yang ternyuh Mbak-mbak dari Hongkong kirim paketan diganti semuanya sama buku dan koran-koran bekas Bahkan TKI-TKI Malaysia, segerombolan TKI-TKI Malaysia kena tipu masal Saya minta tolong, jawabannya apa? Kami tidak bisa melacak kalau belum dilaporkan ke TTM Buah tuh, Busri Mulyani, anak buah sampean, pintar kebacut Busri Mulyani, apakah dirjen Anda masih mampu menyelesaikan ini? Malulah bu, sama Pak Erick Tohir Komitmen dan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Republik Indonesia Adalah komunitas pekerja yang harus kita lindungi, kita jaga, kita layani dengan baik Karena mereka adalah pahlawan sejati yang nyata di kehidupan bangsa kita Kalau saya malu bu, ditambah lagi para PMI membantu ibu mendatangkan devisa negara dalam bentuk remiten nomor 2 setelah migas Saya ingat persis apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Ketika beliau memanggil saya tanggal 9 Juni 2020 di Istana Bogor Perintahnya tegas Pertama, berikan pelayanan terbaik dan istimewa bagi pekerjaan migran Indonesia Dua, berikan pelindungan maksimal kepada pekerjaan migran Indonesia Kemudian beliau mengatakan yang dimaksud pelindungan maksimal adalah lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki Busri Mulyani, bagaimana kalau kita balik pesan Presiden? Itulah peras TKI dari ujung rambut sampai ujung kaki Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih